Dan media sosial bisa digunakan untuk mensiarkan sebagus apapun skill Anda, sepintar apapun Anda, kalau tidak disampaikan ke pabrik, tidak akan ada orang yang tahu, betul? No public, no justice juga. No public, no justice? No public, no justice ya. Iya. Dunia saya psikologi teman-teman, siapa tahu nanti kelamar kerja ketemu HRD-nya kayak gini gitu ya. Tapi sorry kalau saya... Hati-hati kalau HRD-nya seperti video galak itu ya. Nanti dicek betul, record media sosialnya, pernah surat seperti apa, pernah marah pada siapa. Pasti akan kelihatan dan itu juga akan memberikan kredit poin tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bersama-sama hormati. Kuarda jawatan ayah. Atau yang mewakili. Dan... Paritya dari HIAH. Sunan Kudus. Kudus. Dan peserta semuanya. Ini rancok kakuk aku di ruangan ini karena harus dibiasakan memanggil kakak. Harus begitu, kan? Atau boleh ada tawaran yang lain? Boleh dipanggil dengan tidak kakak? Sayang. Terima kasih. Perkenalkan adik-adikku semua. Nama saya Sukaryo Adiputra. Biasa dipanggil Adi. Saya founder dari Sinaurib. Sinaurib itu adalah... Apa ya? Kami ada di semua media sosial. Kalau panjang dengan semua pernah tahu. Atau mungkin pernah muncul di beranda kalian. Sinaurib itu mengurusi UDGC. Orang-orang dengan gangguan jiwa. Terutama UDGC Jalanan. UDGC Jalanan kita urusi agar mereka bisa pulang dan kembali ke keluarganya. Alhamdulillah per hari ini sudah sekitar 280 lebih. Yang dari jalanan bisa pulang ketemu keluarganya. Sinaurib digawangi tidak hanya saya. Sinaurib digawangi oleh beberapa orang. Termasuk istri saya. Namanya Mbak Heni. Saya biasa manggil dia Mbak di konten. Kalau di rumah saya panggil Bunda. Gue pendek kakak. Tidak pernah aku manggil. Begitu. Nah. Saya biasa turun ke jalan bareng dengan istri. Ke rumah UDGC Jalananan dengan istri. Nek UDGC Jalanan dengan istri. Saya ngedusi bujuku. Jadi saya selalu ditemani istri saya untuk pengurus UDGC Jalanan. Bagi tugas. Kalau UDGC-nya laki-laki yang membersihkan yang memandikan saya. Kalau UDGC-nya perempuan yang membersihkan yang memandikan istri saya. Gitu. Itu UDGC Jalananan. Kita potong kukunya. Kita potong rambutnya. Kita mandikan. Kita ganti baju. Terus kita ajak ngobrol. Kita ajak bercanda. Tujuannya adalah mengidentifikasi mereka. Siapa namanya dan asalnya dari mana. Lalu tayang di media sosial. Harapannya adalah tayangan itu sampai ke keluarganya. Oh ya ini keluarga saya. Yang hilang setiaan tahu. Sehingga nanti mereka menghubungi kita. Mas Adi tolong hantarkan ke rumah. Mas Adi saya akan jemput keluarga saya yang sudah hilang 40 tahun. Selain istri saya. Di belakang sana itu ada satu kameramen saya. Mas Irul. Satu Mas Subandi. Subaidah Subandi ini dulu saya temukan di jalanan. Saya rawat. Bareng dengan kita. Perhari ini banyak membantu kegiatan si Naurep. Tidak ada yang mengira kalau dulu dia ada di jalanan. Yang kaosnya putih paling ganteng siapa ya Sub. Ini bagi ini. Ganteng siapa Sub. Ganteng siapa Sub. Ini dia ada yang mengira kalau dia ada di jalanan. Minum obat rutin setiap hari. Nah. Adik-adik semua. Semua kegiatan tadi kita record. Dan kita tanyakan di media sosial kita. Pertama Youtube. Si Naurep. Di halaman Facebook. Si Naurep juga. TikTok ada. Tapi TikTokku dulu pernah ke band. Permanen. Tidak bisa dibuka lagi. Aduh. Kelu aku. Punya follower sudah 430 ribu. Di band. Gara-gara disitu saya menayangkan adegan kekerasan yang tidak diizinkan oleh kaidahnya TikTok sepertinya. Jadi ada Udigij yang agresif. Kita evakuasi ke RSJ. Karena agresif kita melakukan tindakan-tindakan yang harusnya tidak ditayangkan itu di media sosial versi TikTok. Gitu. Bisaikannya beda-beda. Ya. Kalau di media sosial lain. Di Facebook. Di Youtube. Tidak masalah itu tayang. Tapi di TikTok ternyata lebih ketat banget. Di band itu. Akhirnya kita lahir lagi dengan TikTok dengan akun yang lebih kecil. Baru akunnya dapat follower 8 ribu. Verifikasi 2 langkah. Aku lupa pinnya. Terus akhirnya ini ada lagi yang Sinaurip lagi. Baru followernya 2000an. Kalau Youtube follower saya 1.700.000. Kalau di Facebook 3.300.000. Besar banget memang. Itu adalah corong kegiatan kami. Ada Udigij Jalanan yang tayang di Youtube tidak dikenali keluarga. Di Facebook dikenali keluarga. Ada Udigij Jalanan yang tayang di Youtube tidak dikenali. Di Facebook tidak dikenali. Di TikTok dikenali. Ada yang tinggi-tinggi yang tidak dikenali. Di IG dikenali. Ada yang seperti itu. Kalau IG followernya hanya 127 ribu. Mengusahakan centang juru belum berhasil lah. Nah itu. Itu Sinaurip ya. Jadi semua kegiatan kita. Menangani Udigij Jalanan baik rumah. Kita dokumentasikan dan kita tayangkan ke sana. Maksudnya tadi. Kalau Udigij Jalanan. Biar dikenali keluarganya. Yang Udigij Jalanan. Kita memberikan edukasi ke keluarga-keluarga yang lain. Sekiranya punya anggota keluarga yang gangguan jiwa. Bisa diobatkan. Harus kemana? Harus ke RSG. Dan berubah jiwa itu sepanjang hayat. Tiap hari harus minum obat. Karena itu. Kalau membayar sendiri terus. Uangnya pasti akan habis. Maka orang-orang zaman dulu itu. Kalau punya keluarga yang gangguan jiwa. Hartanya habis pasti. Sawah tanahnya terjual. Anahnya ada sembuh-sembuh juga. Tapi hari ini. Pemerintah hadir. Semua pengobatan gangguan jiwa. Bisa menggunakan BPJS. Bahkan. Si Naurib selalu mengarahkan. Kalau mengobatkan ke rumah sakit. Mereka punya BPJS atau KIS. Kartu Nisa Sehat. KIS itu. BPJS kelas 3. Yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Penghargaan pertama kami. Ini yang sifatnya. Apa ya. Bahasa kami yang legal ya. Bukan dari. Apa. Media-media apa. Tapi. Dari. Dari mana Hil? Dari Youtube. Dari Youtube. Kalau dari Youtube udah jelas. Goldfly Blatton. Sudah ada di rumah. Itu sudah pasti. Gitu kan. Tapi yang lebih luar biasa adalah. Ternyata. Kegiatan kami dipantau oleh pemerintah. Dan. Si Naurib. Mendapatkan penghargaan. Satya Rencana Kebangtian Sosial. Dari Bapak Presiden. Gak mau. Itu baru yang pertama loh ya. Itu baru yang pertama. Karena. Ada lagi yang kedua. Itu. Kita. Dapat penghargaan dari. PMKM. Kemenku PMKM. Kemenku PMKM. PMK. PMK. PMK yang diserahkan oleh Bapak Wapres. Sebagai tokoh revolusi mental nasional. Nah itu. Beberapa. Dua penghargaan. Belum yang dari lainnya. Gitu ya teman-teman. So artinya. Kegiatan kami. Itu spill dari. Penghargaan yang. Kita dapat. Gitu kakak. Semoga nanti adik-adik yang disini. Nyusul. Dapat lebih. 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 Gitu ya. Lebih banyak lagi. Gitu. Gimana sih. Sina Ureb ini bisa berdiri. Sampai saat ini. Bisa. Brandingnya itu bisa. Melejit. Mulai dari sosmed Youtube. Maupun yang lain. Monggo. Oke. Terima kasih. Berarti ini saya cerita. Lahirnya Sina Ureb ya. Sina Ureb lahir di Kota Kudus. Lima tahun yang lalu. Belum lama sebetulnya. 2019 tanggal 5 Oktober. Hanya beda sehari dari. Ruta saya. Sina Ureb. Konten pertama bukan Udi Gijin. Tapi kisah-kisah inspiratif. Kebetulan belasan tahun. Saya ngajak motivasi di sekolah-sekolah biasanya. Saya pernah ketemu anak SMK. Bermodalkan uang Rp50.000. Kemudian endingnya punya uang Rp3.000.000. Dan itu luar biasa sekali. Dengan cara jualan pisang coklat di sekolahnya. Saya pernah ketemu anak SMK. Punya bayaran Rp7.000.000 sebulan. Kemudian bisa merangkai motor custom sesuai keinginan dia. Dari mana penghasilannya. Dia sering ikut desain. Bukan ikut lo, Mbak ya. Dia menjual karyanya ke luar negeri. Jadi misal foto hewan kesayangan dibuat animasi kartun. Nah ternyata banyak yang pesen itu. Kalau cool body berapa? Kalau setengah body berapa? Ada tarifnya. Saya juga pernah ketemu anak SMK punya bayaran tiap bulan Rp4.000.000. Anak SMK lo? Rp4.000.000. Oh ya begini ya. Fokus berarti ya. Rp4.000.000.000 per bulan. Tanpa minta uang orang tua. Dan ini luar biasa. Banyak lah. Selain itu kisah kaisperatif saya pernah ketemu. Seseorang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bisa nyetir motor. Kalau seseorang tangan, kaki satunya hilang. Bisa nyetir mobil. Bahkan aku diajak. Keliling. Beli jagung waktu itu. Karena beli ternyata seorang pengusaha amping jagung. Punya karyawan. Bahkan saya pernah beberapa kali mengajak anak muda kudus. Tidak punya tangan. Bisa nyetir. Bisa melepas tutup botol dari logam itu loh. Kalau pernah kisah kropan jaga aku punya hati gimana? Wah ini calon-calon. Calon-calon Sinaurif hati. Ini belum sesi pertanyaan. Oh berantoknya gak mau. Kalau yang ngel. Calon-calon Sinaurif. Karena yang muncul di Sinaurif sekarang. Bila ada yang Sinaurif zaman dulu. Kalau Sinaurif 5 tahun yang lalu kisah-kisah inspiratif. Kalau yang muncul di sekarang. Berarti orang-orang yang bermasalah kesehatan mentalnya. Hati-hati ya. Jangan muncul di Sinaurif ya. Nah itu. Nah bagaimana kok Sinaurif bisa sampai sekarang. Dikenal banyak orang. Dikenal banyak instansi. Dikenal oleh pemerintah. Alhamdulillah kenalnya kok yuk baik. Kenapa? Ada aturan-aturan di Sinaurif yang harus kami patuhi. Satu. Kami tidak akan menyesatkan cara berpikir masyarakat. Jenengan tidak akan pernah menjumpai judul video Sinaurif mengatakan Udi Geci kesurupan. Karena itu adalah penyesatan cara berpikir. Tidak ada. Walaupun kalau tak kemas seperti itu. Video saya akan meledak. Oh bumi. Pasti. Karena orang Indonesia seneng hal-hal yang simpatnya mistis-mistis ini sebenarnya. Sinaurif punya pakem tidak akan melakukan itu. Karena apa? Orang-orang gangguan jiwa murni dia sakit jiwanya. Bukan karena gangguan jin dan setan. Tapi jika ada orang lain percaya itu, Pongo itu ranah percaya masing-masing. Nafsi-nafsi lah ya. Nah itu satu. Yang kedua. Sinaurif tidak akan menyalahkan pihak lain. Tidak akan. Karena saya tidak bisa berdrama. Saya tidak bisa diatur untuk membuat konten. Mas Adi kudurin gini-gini. Tidak. Konten saya Udi Geci saya ngatur saya Udi Geci. Gitu ya. Tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Apalagi menyalahkan pemerintah. Misal Onsewu. Ada Udi Jalanan. Ada yang komen gini. Itu pemerintahan yang di. Korat diurus. Lu memang ini ngurus uang itari gampang kok ya. Udi Geci itu banyak banget. Bahkan mohon maaf adi-adi semua. Panti-panti yang merawat Udi Geci per hari ini overload. Semua. Overload. Boleh dicek. Muri aja yang dekat kampus ini. Bisa boleh. Jalan-jalan bisa. Itu overload. Di mana-mana overload. Dan berubah jiwa itu. Gratis aslinya. Asal. Tentu syarat dan ketentuan berlaku ya. Oh iya iyalah. Oh ini negara kok. Ini masyarakat yang beradab dan beraturan. Tentu ada aturannya. Tidak bisa dikebiau ya. Asal saja. Jika orang itu punya KIS atau BPJS bisa masuk rumah sakit dimanapun gratis enggak bayar. Berubah jiwa dipukus mas sudah ada ubatnya. Nah itu. Jadi ada kaedah-kaedah di sana udah tadi ya. Tidak menyesatkan cara berpikir orang. Hanya demi konten belaka. Terus tidak menyalahkan siapa-siapa. Apalagi pemerintah. Dan kita pasti mengajak pihak-pihak lain untuk berkolaborasi. Pak Babin saya itu sering banget ajar. Pak Babin kaptip mas. Bahkan mungkin pukus mas itu juga kaget. Saat datang ke pukus mas mesti harap jauh gawean. Karena dokternya pasti tak minta untuk memberikan injeksi penenang karudi geji yang. Sekiranya agresif sekali. Seperti itu. Nah. Sampai sekarang kenapa sebesar ini dikenal banyak orang, followernya banyak. Kami konsisten melakukan. Inilah yang berat. Konsisten melakukan. Sudah sekitar hampir 4 tahun. Video Sinaur itu dahilita yang tiap hari. Yang beratkan ini. Pada saat Anda melakukan secara konsisten berulang, berulang, berulang. Maka akan ada hasil yang luar biasa. Yang akan Anda dapatkan. Apapun itu. Misalnya, saya akan mempiralkan sesuatu. Ini Anda tidak pernah melakukan, ingin mempiralkan. Kok ibu angin rasa ini. Tapi pada saat Anda sering melakukan, maka akan ketemu klunya. Akan ketemu jalannya. Lakukan secara konsisten. Dan cara ya ini mungkin ngomongnya apa mas? Istiqomah. Bukan baik saja ya. Lakukan secara istiqomah. Continue. Tetapi penting juga pada saat Anda. Anda sudah melakukan secara konsisten. Jangan sampai Anda terjebak pada kondisi yang. Aku harus inginnya terus gitu loh. Bahaya juga untuk kesehatan mental. Karena itu banyak vlogger. Banyak youtuber. Banyak kreator yang kemudian bunuh diri di luar negeri itu. Hati-hati juga ya. Hati-hati juga. Intinya adalah nikmati semua aktivitasmu. Lakukan dengan suka cita. Hal baik akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal baik juga. Dan saya yakin adik-adik atau kakak-kakak semua bisa melakukanlah. Dan media sosial bisa digunakan untuk mensiarkan. Sebagus apapun skill Anda. Sepinter apapun Anda. Kalau tidak disampaikan ke publik. Tidak akan ada orang yang tahu. Betul? No public no justice juga. No public no justice. No public no justice ya. Iya. Apa sih yang meletaskan Pak Adi ini untuk membuat suatu konten. Ataupun untuk membantu orang-orang yang terkena negang buah jiwa. Apa sih sebenarnya? Apakah adalah dasarnya-dasarnya tertentu? Atau memang hanya untuk Pak Mak? Tidak akan ada orang-orang yang terkena negang buah jiwa. Nah itu aja sih yang bisa ingin. Oke. Tepatkan dengan dua orang-orang untuk kakak Akil. Hari Tungginya. Saya izin bertanya kepada materi pertama. Yang kekak Adi ya. Saya ingin bertanya. Bagaimana sih konsep sinak hurif itu. Action for expression. Itu dapat menjadi katalisator bagi orang-orang milenial. Untuk mewujudkan gerakan keterangukaan. Yang transformatif. Dan membawa kekuatan positif. Di tingkat lokal maupun global. Sinak hurif. Action for expression. Itu kan menekankan pada pembelajaran. Dengan klasis pengalamannya. Jadi bagaimana sih perangka milenial itu. Adakah merancang kegiatan-kegiatan keperangkaan. Yang bermusat pada pengalaman. Dan mendorong inspirasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2007. Awal saya menikah. Pas istri saya hamil anak pertama. Itu kita pengalaman. Pertama kali. Berinteraksi dengan undi gizi jalanan. Kasih makan. Ngajak ngobrol. Tapi undi gizi pergi. Tidak mau. Nah itu. Mulai. Sedari kecil saya tumbuh besar. Di beberapa keluarga saya yang gangguan jiwa. Ada beberapa saudara sepupu saya. Gangguan jiwa. Bahkan buli saya. Tante saya gangguan jiwa. Dan saya ingat. Tante itu marah-marah. Yang ketemu saya. Tidak jadi marah-marah. Karena saya tidak marahin dia. Gitu. Sampai kemudian. Si Naurep lahir. Kutanya tidak undi gizi. Saya belum kepikiran undi gizi. Pada suatu malam. Saya nonton video Youtube. Punyanya Rian TV Bandung. Di sana ada undi gizi jalanan. Yang dikenali keluarga. Setelah tayang di video. Itulah yang memberikan inspirasi kepada saya. Agar undi gizi jalanan itu. Dikenali oleh keluarganya. Awal membangun si Naurep. Jatuh bangun juga. Saya pernah naik motor. Lewat tepun jagung di Ngawi sana. Untuk ngecek undi gizi. Yang sudah dijemput pulang. Pada saat penjemputan. Saya ada di Jakarta. Tidak bisa mendampingi. Awal membangun. Sampai ada adsense itu. Yuk menggunakan uang pribadi. Setelah ada adsense. Yuk menggunakan uang adsense. Bahkan. Setelah si Naurep dikenal. Banyak bantuan. Terutama. Sabun. Sampu. Baju. Sepatu. Perhatikan sepatu masalahnya. Sendal. Yang kita berikan ke UDGJ. Itu dikasih oleh teman-teman yang membantu. Membangun rumah UDGJ. Oh ya. Ada UDGJ yang rumahnya hancur. Setelah videonya tayang di Youtube beberapa kali. Ada donatur yang memberikan uang 56.500.000. Untuk membangun dua rumah itu. Yang terbaru. Ada donatur. Beberapa orang. Terkumpul uang 32.500.000. Ini tidak salah. Membangun. Menata lah ya. Menata rumah yang ada di gerobokan. Waktu itu. Ini bukan UDGJ ini. Ada anak muda. Yang pekerjanya menyusuri jalan. Mencari uang receh buat makan. Pas saya cek. Betul rumahnya ada di sana. Di selo. Tawang Harjo. Berubokan. Ketemu. Oke. Akhirnya teman-teman bergerak ke sana. Motivasinya apa? Yang pertama. Biar UDGJ ketemu. Keluarganya. Terima kasih. Mas Nek Dalat. Aku pernah jadi orang jalanan. Jadi ceritanya. Ini sedikit cerita ya. Manyak. Jauh sebelum saya mengatakan istri saya. Aku ini pernah minggat dari rumah. Tahu minggat? Kabul. Gara-gara dibandingkannya saya dengan adik saya yang di Tangerang. Adik saya itu sejak zaman kuliah sudah mandiri. Punya penghasilan sendiri. Karena dia beseswa. Tidur juga dikasih uang. Masih punya penghasilan tambahan. Sejak kuliah sudah ngasih uang ke orang tua. Lihat saya. Lulus sarjana belum bisa ngasih uang-uang. Sakit saya dibandingkan oleh orang tua saya sendiri. Akhirnya saya itu kabur. Tidak tentu arah. Pernah bermodalkan uang 500 rupiah satu biji. Di kantong. Saya menyeberang merah bakau ini. Di jalan saya banyak ditolong orang. Saya banyak dibantu orang. Saya dibantu oleh dinas sosial. Mulai dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Malibang. Jambi. Sampai Rio. Saya kemudian berhenti di Rio. Kisarasa kemudian jadi markup masjid akhirnya malam. Tukang ngepel masjid. Nek Jumat ngelair karpet. Untuk Jumatan. Habis Jumatan digulung kembali. Kalau Senin sama Jumat saya keliling menjemput. Sendekah. Untuk masjid dan masjid asal. Itu perasaan lakukan. Sampai kemudian malah saya. Ngejar motivasi di sana juga. Di salah satu kampus. Itu. Di beberapa kampus malah. Gitu. Nah. Biar Udi Gizi itu ketemu keluarganya. Kenapa membantu? Mas. Jadi orang tidak punya itu sakit kok. Tidak bisa makan di jalan itu sakit. Dan pada saat ada orang membantu. Kita senangnya bukan main. Kontenku pertama Anda Udi Gizi. Memberikan kisah inspirasi. Karena saya ngajar motivasi. Kenapa Udi Gizi? Saya lihat Rian TV. Kenapa hari ini kita juga membantu yang tidak Udi Gizi? Api pernah ngelorong ke dalam. Kalau bisa makan. Dikasih makan orang. Gitu. Dan. Tentu. Jadi konten kreator juga menghasilkan. Real. Yes. Bisa menghasilkan besar. Puluhan. Ratusan. Juta. Bisa. Bisa. Cuma dihati-hati tadi. Kata Kasum. Mayol. Akunmu jangan sembarangan. Dengan tawaran tadi. Scan barcode. Bisa dapatnya dia. Ngerti-ngerti. ID-mu. Datamu semua nge-report. Si Nauri pernah hampir. Tidak sih. Ada pika sebalah. Tetapi saya tidak menantang siapa-siapa. Tidak baik. Kak Semarang. Kalau yang menantang. Nanti banyak orang bergera. Langsung. Berubah datamu. Report KBS. Untungnya aku punya kenalan. Dengan orang dalem. Gitu. Itu sejarahnya. Dan itu motivasinya. Itu filosofinya. Kenapa aku si Nauri. Mas. Saya dan istri. Bukan orang pinter. Kami orang-orang bodoh. Yang setelah nonton TV. Baru tahu. Setelah nonton Youtube. Baru tahu. Setelah baca buku. Baru tahu. Saya ternyata. Kami orang-orang bodoh. Yang selalu belajar. Maka tagline si Nauri itu. Belajar hidup dari kehidupan. Si Nauri melakukan hal kecil. Bukan hal besar. Cuma hal kecil tadi. Ternyata kok yuk. Berpengaruh. Berpengaruh. Yang kelihatan banget. Adalah gini. Kalau zaman dulu. Orang itu takut dengan Udi Giji. Tapi hari ini. Orang lebih welcome dengan Udi Giji. Orang lebih peduli. Hari ini. Kalau ada Udi Giji. Di jalanan. Orang akan berani tanya. Karena mereka pingin. Oh ya ini mungkin dicari keluarga nih. Coba tak tanyain dia. Bah. Menyenengan namanya siapa. Bah. Desamu dari mana. Ikutlah. Dilakukan seperti Sinawrib lakukan. Dirikon pendek. Di upload di media sosial. Yudelala. Alhamdulillah. Biji Tuhan. Dikenali keluarga. Akhirnya Pak pulang. Apa yang bisa teman-teman lakukan. Banyak hal sosial yang bisa sampai lakukan. Tadi saya sempat ngobrol dengan. Kakak moderator. Sempat menyinggung tentang Pandawara. Tahu Pandawara? Pandawara itu pernah bareng dengan saya di Global TV. Sama-sama dapat nominasi. Saya kemudian gak dapat juara. Pandawara dapat juara untuk nominasi lain. Nah itu pernah. Pandawara membersihkan kali. Ya. Hal-hal baik yang kami lakukan. Yang kalian munculkan di media sosial. Itu akan memengaruhi pihak lain untuk melakukan juga. Hal-hal baik apa yang bisa kami lakukan. Banyak banget di dunia ini. Satu sederhana satu ingat. Ada bapak-bapak yang tidak dijokumentasikan. Bahwa bisa. Nambali jalan-jalan berlubah. Karena. Ya. Misal. Mohon maaf sama yang melakukan itu. Tidak. Bisa tak. Banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak banget lah ya. Atau mungkin seperti anak-anak SMK dulu. Yang pernah ketemu saya tadi. Hanya modal Rp50.000. Bisa dapat uang Rp3.000.000. Dari mana? Jualan pis cop yang ditawarkan ke teman sekolahnya. Plus nodung guru nih. Loh. Sampai hari ini mahasiswa. Jualan pisau. Nodung dosenmu. Dosenmu malah. Enggak. Enggak nih ya pak. Enggak nih ya pak. Video ya pak. Tampus tinggi izin saya ya pak. Tantek nanti namanya bapak gitu ya. Oh mungkin seneng juga disini ya. Jadi banyak hal yang bisa sampai lakukan. Untuk menginspirasi orang lain lah ya. Untuk melakukan hal-hal baik. Karena. Hal-hal baik itu. Pada asal disampaikan dengan cara-cara baik. Akan menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Banyak lah. Saya dulu di Papua. Pernah ngajar anak-anak asli Papua di pinggir laut. Tiap sore. Bermula dari kegabutan saya. Saya dimanuh waris sendirian. Istri saya dan anak-anak saya ada di Jawa. Sudah pulang saya. Iya. Istri sudah pulang waktu itu. Saya gabut sore itu naik motor keliling. Ada anak-anak Papua main di pinggir laut. Ada yang berenang dan main. Saya diketin mereka. Bagaimana saya mendekati mereka? Saya beli gorengan Rp50.000. Yang harga seribuan. Dapat Rp50.000. Sama aqua besar dua botol. Selesai main mereka tak panggil. Kita ngobrol bareng. Dengan mereka saya tanya. Adik. Bisa baca kah? Adik. Belum bisa. Kata mereka. Mau gak belajar? Mau, mau, mau. Besok saya datang bawa buku tulis. Bawa bulu pen sama buku. Kebetulan waktu itu di Papua kita mengembangkan bimbel. Salah satu produk kita adalah belajar membaca. Alhamdulillah akhirnya mereka pada membaca. Bahkan saya juga diuntungkan. Beberapa dari mereka datang ke tempat bimbel saya untuk belajar membayang. Nah itu. Jadi hal-hal banyak yang bisa sampai lakukan. Lingkungan Anda bisa memberikan insight. Bisa memberikan ide. Bisa memberikan. Oh kuduning ini lah. Oh ini yang bisa dilakukan. Gitu ya. Banyak lah yang bisa dilakukan. Tetap semangat. Anything can happen. Nothing impossible. Gak ada yang tidak mungkin. Si Naurep ini juga bukan siapa-siapa mas. Saking bukan siapa-siapanya si Naurep. Awal saya memandikan Udijir Jalanan. Mencari tempat memandikan. Sulitnya bukan main. Tempat ibadah saya kontek. Jangan. Saya memahami. Mungkin dianggap naksiden sebagainya karena kotor banget. Saya dulu gak kepikiran pom bensin. Kalau sekarang sih. Kalau gak ada orang. Di pinggir jalan tak cari pom bensin. Tapi hari ini. Setelah si Naurep dikenal oleh banyak orang. Banyak orang yang menawarkan. Mas Andi bawa ke rumah saya mandi ke tempat saya. Nanti saya belikan kopi. Saya pikirkan mie. Beberapa kali seperti itu. Pak Tersul. Saya mewakili perasaan mereka. Karena saya juga bekerja. Dunia saya psikologi teman-teman. Siapa tahu nanti kelamar kerja ketemunya HRD-nya kayak gini gitu ya. Tapi sorry kalau saya lagi. Hati-hati kalau HRD-nya sepertinya beliau galak itu ya. Nanti dicek betul. Record media sosialnya. Ya udah dibocor. Seperti apa. Pernah marah pada siapa. Pasti akan kelihatan. Dan itu juga akan memberikan kredit pointer sendiri. Betul kata Kak Sukma. Hati-hati. Udah dibocor. Udah mau pada kerja belum? Saya nanya ke Kak Sukma. Sebaiknya. Kalau saya kan memang. Bukan orang medsos. Jujur Kak. Saya. Facebook itu dibuatkan suami saya. Saking saya tidak suka bermedsosri ya. WA aja. Baru ketika kebetulan anak-anak mahasiswa saya. Terus yang jadi pertanyaan saya. Hari ini mungkin mereka sudah terlanjur. Curhatnya di medsos. Siap-siap ya. Karena kalian nanti butuh kerja Pak. Betul nggak? Butuh bercinta ini ya. Butuh. Lohnya bercinta. Kalau langsung cepat Kak. Itu nanti kalau pacarku merasa ada di mana. Wah itu. Info lopet. Oke. Info pacarku di mana kopinya. Karena nanti kalau siapa tahu saya ketemu kalian. Dalam kursi. Mewancara kerja. Saya nggak mungkin senyum teman. Saya cukup lihat mata. Itu aja. Selesai. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax